Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku kristanto kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bansaranya, hasil istimewa Kali ini aku akan membuat resep menu request yang banyak di request teman-teman semuanya Yaitu udang rambutan alami kobermi setan itu loh re Ini bener-bener awenak dan mirip banget re Aku habis bikin ini wis Gak bakal beli lagi di sana re, aku bakal bikin sendiri aja Karena ini rasanya bener-bener mau miripol re, awenak Sampai temanku yang nginci pilo re bilang gini Wis, gak usah beli wis, bikin ini aja aku nanti tak lihat resepmu Sip mantul Langsung aja mari kita bersiapkan bahan-bahannya dulu ya Silahkan di screenshot, boleh di foto ataupun di hafalkan Ini aku ada udang, kemudian ada daging ayam dan satu buah bawang putih Ada putih telur, ada tepung maizena, ada minyak wijen biar wangi Ada bumbu-bungu penyedap gitu, gula karam, lada Kemudian ada kulit pangsit secukupnya Langsung aja mari kita membuat Ini ya re, kita membuat rambutannya dulu Jadi kuling-kuling sampe aneh, kulit pangsit Aku excited banget re, karena ini rasanya tuh bener-bener mirip Dan enak gitu loh re, beneran re Ini dipotong-potong kayak rambut gini loh re, ya oke Dulu itu aku waktu mau bikin itu kayak Gak pede gitu loh re, nanti Nah gak jadi kan bentuk-bentuk rambutnya kan susah sih re Atau nanti gagal Ternyata re, gampang banget dan pasti berhasil 100% berhasil Ini mau aku haluskan jadi satu Disini aku pake Mito Ciba Food Chopper CH200 The best food chopper Ekonomis, murah Tapi kualitas number one Nanti aku taruh link di kolom deskripsi ya re Udang masuk, ayam masuk Bawang putih masuk Kemudian ini mau aku tutup Aku blend, ini sebentar aja Karena cepet ini re, langsung halus Nah, jadi takarannya itu lebih banyak ke udangnya Judulnya aja udang rambutan re Kecuali bajul rambutan gitu Pake buah ayam Daging buah ayam Udang, kemudian ayam sudah masuk Next kita campur bahan selanjutnya re Ada tepung maizena Boleh diganti tepung kanji Ini putih telurnya 2 sendok Atau 3 sendok makan lah re Biar perekat aja Minyak wijen ini biar wangi Kalau gak punya, kalian harus punya re Beli re, di toko superangkat re Itu ya harganya kurang lebih 15 ribu Bisa jadi ber Minggu-minggu Kalau kalian pakenya Enggak Jarang-jarang loh re Itu biar menambah wangi gitu loh re Buat masakan Semua masakan nasi goreng, mie goreng Kayak gini Buat sedimsum-dimsuman Top Jangan lupa dibumbui re Kalau kalian takut Keasinan Atau keanyepan Boleh kalian goreng sedikit adonannya Kemudian kalian incipi Kemudian Kita siapkan yang tadi rambutnya Ini kita bulat-bulat pake 2 sendok Seperti ini Jadi kayak bakso Nah seperti ini Boleh pake tangan Kemudian ini langsung di Lumuri ke rambutannya Nah seperti ini Kalian tekan-tekan sedikit aja Oke Jangan terlalu dipenyet re Nanti jadi jireng Kalian penyetnya gitu aja loh re Agak diremas-remas sedikit Nah kalian ulangi sampe semuanya Habis Aku dulu itu takut Waktu bikin gininya loh re Susah gitu loh re Jadi rambutannya yang bagus Susah gitu loh Ternyata re Gampang banget Dan Pokoknya ini anti gagal Aku pertama kali ini bikin Langsung anti gagal loh re Deloanah re Bu bagus kan Ini bisa kalian frozen Bisa untuk dijual Jadi frozen food gitu Nah Seperti ini Ini rasanya Wis Bener-bener muwiri pol Sama punya yang mikor Bermisetan itu Wis Kalian wis Gak usah beli wis Bikin sendiri aja Kalian stock di freezer Jadi Dimakan pake saus Buat menu Dimakan pake nasi juga Enak wis Mantul pokoknya Nah re Jadi re Enak banget kan Nuh Oh bagus-bagus kan Wis Ini kalian Habiskan sampe semuanya Habis Ini jadi banyak kok re Karena terlihat Gede dari rambutnya tadi Kemudian kalian goreng Pake api Kecil aja Karena apa Karena kan Mentah kan Ya kan Bola-bolanya kan mentah Itu Kalo pake api besar Nanti luarnya Kering Gosong Dalemnya masih mentah Jadi kalian pake Api Kecil aja Kalian goreng sampe Golden brown Sampe Coklat keemasan Kuning keemasan lah Sembularnya pokoknya Agak mateng gitu Agak coklat gitu Wis ini kalian goreng Ini juga teflon By stain cookware Nanti aku taruh di kolom Deskripsi ya re Link pembeliannya Jeng 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 Sudah jadi Ini dia udang Rambutan alami Kopermisetan 100% mirip Eh 99% deh 1% nya Merknya aja Ini humit Buatan tangan sendiri Nah Sudah jadi re Ini dimakan pake Saos Yang saus bangkok itu Lho re Uh Mantul Semuantul pol Ini aku taruh disini Biar ala-ala Dimsum-dimsuman gitu Lho re Wapi tenan kan Wapi Ya apa re Jadilah udang rambutan Ala Pugokrisanto Alapugrisanto kitchen Ini mirip banget Biar sekalian Endang coba Endang dicoba Oke Muantul ini re Beneran muantul Kalian harus coba Oke Wih Dicocol saus bangkok Memang enak tenan Silahkan mencoba ya re Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Play share comment Sampai jumpa di video selanjutnya Yang mau request resep Silahkan ditulis di kolom komentar See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton